Pemirsa dalam mengembangkan pertanian perlu dibuat rule model sehingga mampu menggait generasi muda Bali untuk terjun bertani. Hal itu diungkapkan pendiri komunitas petani muda keren, Anagong Gede Agong Wedatama, di sela-sela festival petani muda keren yang mandiri beberapa waktu lalu di Jatiluwe, Tabanan. Minimnya generasi muda terjun ke dunia pertanian menjadi momok pertanian di Bali, terlebih tak kunjung berhentinya alifungsi lahan di Bali. Menurut petani muda keren, dalam menarik minat generasi muda dalam pertani perlu dibuatkan rule model pertanian. Hal itu perlu dibuatkan champion-champions atau juara di bidang pertanian seperti di bidang eksportir, membuat pupuk organik, dan lain-lainnya. Ia mencontohkan ketika anak muda ingin banyak menjadi youtuber saat melihat para youtuber sukses, hal itu akan dipakai acuan dalam menarik minat generasi muda terjun ke pertanian. Tantangan terbesar kita adalah kita tidak punya rule model pertanian. Itulah kami di Petani Mudah yang membuat rule model, membuat champion-champion yang bisa dicontoh anak muda kita. Ah, ingin menjadi eksportir, ah, ingin menjadi pembuat pupuk organik, ah, ingin berbudidaya sayuran, ah, ingin berbudidaya durian, ingin berbudidaya durian, apapun. Jadi kita membuat rule model. Kenapa anak muda kita banyak ingin jadi youtuber? Karena banyak rule model di youtuber, ada Atta, ada Raffi banyak. Itu yang kami buat di Petani Mudah keren. Jadi bagaimana kita membuat rule model, rule model, champion-champion di bidang pertanian, sehingga banyak anak muda kita yang masuk ke setor pertanian. Ditambahkannya, petani di Bali dinilai cukup melek karena Bali memiliki budaya, konsep trihita karana, apalagi dengan nangun sat kerti lo ke Bali, guru benur Bali seperti memuliakan tanah, menjadi air, menjaga sumber air, menjaga danau bertani organik. Hal itu merupakan solusi dan menjadi contoh bagi Indonesia bahkan dunia. Indrawan Bali TV